Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal UTS tahun 2021 untuk kelas akutansi pengantar level 2. Oke, soal nomor 1 itu tentang rekonsiliasi bank. Nah, apa aja informasinya? Pertama, di paragraf ini kita bisa tahu bahwa ada rekening di Bank Syariah Sejahtera untuk perusahaan PT. Fadila per 31 Desember 2020 itu menunjukkan saldo sebesar 19 juta sekian. Lalu, setiap penerimaan kas disetorkan oleh PT. Fadila ini setiap malam melalui transfer uang malam hari setelah jam kerja bank. Nah, pernyataan ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi pengakuan depositonya. Karena si perusahaan baru transfer malam, sedangkan bank itu ada batas jam kerjanya, sehingga kadang udah kita setor di hari Kamis misal, cuma malam. Sedangkan udah tutup. Nah, bank baru nyatatnya hari Jumat. Itu kan perbedaan tuh. Nah, ini perbedaan ini disebut deposit in transit. Deposit itu setoran. Jadi setorannya masih transit dulu, baru kecatatnya nanti hari Jumat. Lalu, di bagian ini, ini informasi kas dari sisi catatan perusahaan PT. Fadila. Nah, kemudian nanti dari catatan berdasarkan bank dan juga berdasarkan perusahaan, kalau misalnya saldo akhirnya tuh beda, disini kan 19 juta sekian dari sisi bank. Nah, dari sisi perusahaan ini berapa nih? Kalau beda berarti kita harus rekonsiliasi supaya kita tahu perubahannya, maaf, perbedaannya tuh apa-apa saja gitu. Nah, dari menganalisis catatan dari bank dan juga perusahaan, itu didapatkan informasi-informasi berikut ini. Oke, langsung saja kita buat laporan bank reconciliation-nya. Pertama, kita harus buat dulu judulnya. Nah, judul ini harus tepat. Nama perusahaannya harus benar. Disini sesuai soal nama perusahaan PT. Fadila. Kemudian, jangan lupa tulis judulnya. Judul laporannya adalah bank reconciliation. Lalu, ini ada nama banknya. Nah, biasanya perusahaan tuh kan punya akun atau rekening bank, itu kan nggak cuma satu jenis bank aja. Contohnya, kayak bank mandiri. Bank mandiri pun ada yang bank mandiri konvensional, ada yang bank mandiri syariah. Plus, nanti ada bank-bank lainnya juga. Nah, ini kita buat reconciliation-nya itu per rekening, per akun bank. Kenapa nggak digabung? Ya jelas nggak digabung, karena kan beda pencatatan. Bank mandirinya tersendiri, bank BRI-nya tersendiri. Makanya perlu ada penamaan, supaya yang baca tahu, oh ini reconciliation bank untuk rekening bank syariah sejahtera. Periodenya Desember, tanggal 31 tahun 2020. Nah, selanjutnya untuk step-step membuat bank reconciliation ini, ada di buku bahasa Indonesia, ada juga di buku bahasa Inggris. Nah, yang aku pakai itu yang buku bahasa Indonesia, karena lebih sistematis. Jadi, kalian supaya mudah memahaminya. Oke, pertama, oh iya, sebelum mulai aku mau kasih tahu dulu bahwa yang bikin bank reconciliation ini adalah perusahaan, bukan bank. Kenapa perusahaan? Karena yang butuh tahu kenapa ada perbedaan saldo antara catatan bank sama perusahaan itu kan. Si perusahaannya, bank mah udah nyatet di rekeningnya itu, di rekening koran itu, buku rekening. Nah, kalau kita ya, rekening koran ada juga sih sebenarnya. Itu kan berdasarkan uang masuk, keluar aja gitu. Kalau udah ngeluarin duit, dicatat. Kalau udah ada duit masuk, baru dicatat. Nah, kalau belum ya udah gitu. Cuma kalau si perusahaan bisa aja udah nyatet nih, tapi belum sampai di bank. Atau perusahaan udah nyatet tapi belum ketahuan sama, eh, bank udah nyatet, tapi perusahaan belum tahu gitu. Belum nyampe informasinya di perusahaan. Makanya akan ada perbedaan. Oke, lanjut aja. Di langkah 1 itu kita dimasukkan, eh, diminta untuk masukkan saldo kas menurut bank. Nah, saldo kas menurut bank ini bisa dilihat dari saldo akhir kas di buku rekeningnya itu. Nah, sedangkan di soal ini karena nggak ada buku rekening, cuma ada informasi bahwa saldo akhirnya itu, saldo akhir tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan catatan bank adalah Rp19.586.220. Nah, ini kita tulis cash balance per bank statement. Cash balance artinya saldo kas per laporan bank, per rekening koran, itu senilai Rp19.000.000 sekian. Langkah kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank alias deposit in transit. Karena aku udah baca, dan menemukan bahwa deposit in transitnya itu ada di poin B, dan cuma satu. Nah, di sini setoran sebesar Rp3.000.000 sekian merupakan penerimaan pada tanggal 31 Desember, yang tertunda penyajiannya dalam rekening bank. Balik lagi tadi, baru di setornya malam hari, sedangkan biasanya bank itu bikin rekening koran, menerbitkan rekening koran atau transfer atau email rekening koran ke perusahaannya itu per satu bulan misal. Jadi kan, udah habis nih bulan Desember, sedangkan uangnya baru nyampe 31 Desember malamnya, berarti nanti kecatat sama banknya itu masuknya ke Januari. Gitu. Nah, ini kita tambahkan deposit, kita nyetor duit, otomatis uang kita di bank nambah, makanya kita tambah deposit in transit sebesar Rp3.000.000 sekian. Langkah kedua, eh ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Outstanding cek ini maksudnya. Nah, itu gimana, Kak? Jadi, cek itu kan kita keluarkan, perusahaan ini ngeluarin cek, pasti untuk fungsinya bayar sesuatu, bayar ke orang lain. Udah dikeluarin nih ceknya. Cek ini udah bukti valid buat nyatet jurnal, sama perusahaan udah dicatet. Tapi, orang ini langsung mencairkan duitnya ke bank atau belum. Dan, kalau sudah mencairkan, ya berarti nanti bank langsung nyatet. Nah, kalau belum, dan itu mungkin jaraknya 2-3 hari baru nyampe, atau mungkin ceknya hilang, kan kita nggak tahu. Makanya, outstanding cek itu cek yang belum sampai nih ke bank. Masih beredar, entah di mana. Nah, itu kita kurangkan dari saldo rekening banknya. Karena kan harusnya kita udah bayar nih, tapi ternyata belum. Kalau bayar kan saldo kita berkurang. Makanya ini dikelompokan dalam kelompok kelas. pengurang. Sebesar berapa saldonya? Yaitu 10.500.000 sekian ini. Di sini. Nah, selain deposit in transit dan juga outstanding check, ini kan kalau di buku bahasa Indonesia, sudah langsung disuruh menjumlahkan nih. Cuma jangan lupa ada bank error. Nah, bank error itu maksudnya nyatetnya berapa. Salah. Ternyata, ternyata. Bisa kurang nilainya, bisa juga kelebihan. Di soal itu bank errornya ada dua ya, aku temukan. Pertama itu yang di poin D. Nah, ini. Cek nomor sekian ini. yang dikeluarkan oleh PT Fadila senilai sekian ini, Rp278.000. Tapi, sama banknya dibebankan atau dikurangkan dari saldo bank kita itu sebesar Rp314.000. berarti kan saldo kita jadinya kekecilan dong, karena pengurangnya lebih besar. Nah, supaya sama nilainya, supaya sesuai, saldo kita yang kekurangan itu, kita tambahkan sama nilai selisih antara yang seharusnya ini sama yang error. Makanya dia masuknya ke kelompok penambah. Sebesar berapa? Selisihnya dari Rp314.000 dikurang sama Rp278.000 ini. Rp36.000 hasilnya. Kemudian, ada juga bank error lainnya, yaitu di poin E. Perusahaan menulis sebuah cek, nomor sekian, untuk bayar utang ke CVONA atas pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Senilai Rp740.000. Catatan di perusahaan itu, dia nyatetnya Rp1,4 sekian ini. Sedangkan di bank itu, dibebankannya cuma Rp740.000. berarti pengurang saldo kita di catatan bank itu terlalu kecil, sehingga nanti saldonya kelebihan. Nah, supaya menyesuaikan saldonya, sesuai dengan harusnya, itu kan karena kelebihan, ya berarti kita harus kurangi. makanya yang di poin E. Ini, dia masuknya ke bagian less, atau pengurang. Sebesar berapa? Selisihnya antara Rp1.460.000 ini, ya kan? Dikurang sama Rp740.000. Hasilnya segini. Nah, sudah, anggap aja ini aku, aku udah baca semuanya, dan udah nggak ada lagi. Jadi informasi yang bisa ditaruh di bank reconciliation, di bagian banknya itu, udah selesai, sehingga udah bisa langsung kita jumlah. Nah, yang bagian penambah, itu kan ada deposit in transit sama bank error, senilai Rp3.740.000, sekian totalnya. Lalu ini penambahnya kita tambahkan dengan saldo balance per bank statementnya itu, sehingga totalnya segini, Rp23.000.000 sekian. Kita kurangi sama pengurangnya, yaitu outstanding check, dan juga check number sekian ini yang understatement, alias kekecilan, alias kekecilan nyatatnya. Nah, itu kita kurangi Rp23.000.000, dikurang Rp10.000.000, dikurang Rp720.000.000, hasilnya adalah Rp12.076.100.000. Di bagian bank selesai, kita move ke bagian perusahaan. Nah, di bank reconciliation ini nyatatnya jadi dua bagian gitu, bukan dua bagian ya, dua section, tapi masih dalam satu laporan yang sama gitu. Ini bagian bank dulu, habis itu bagian perusahaan. Nah, seperti biasa, kita harus menentukan saldo balance per booknya itu berapa sih? Caranya gimana? Kita lihat informasinya. Penerimaan, eh, saldo awal, penerimaan maupun pengurangan yang ada di catatan perusahaan itu. Ternyata, ini kan periodenya untuk Desember. Nah, saldo awal, pada tanggal 1 Desember itu adalah Rp8.000.000 sekian ini. Nah, itu jadi saldo awal kita nih, untuk bulan Desember. Lalu, ada penambahan. Kita nerima kas selama bulan Desember itu Rp50.000.000 sekian. Lalu, kita ada ngeluarin cek. Ngeluarin cek berarti kan cashnya keluar juga nih, senilai Rp56.000.000 sekian. Nah, itu Rp8.000.000 sekian, ditambah Rp57.000.000 sekian, dikurang Rp56.000.000 sekian, hasilnya adalah Rp10.000.000 sekian. Nah, ini, kalau dibandingin sama cash balance per bank statement, ini kan bedanya Rp9.000.000 lebih nih. nah, itu kenapa bisa beda gitu? Nah, itulah yang dari tadi kita cari nih, atlasnya. Sekarang, atlas bagian catatan perusahaan. nah, untuk rekonsiliasi sisi perusahaan, masukkan saldo cash menurut perusahaan, oke, sudah. Lalu, langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. oke, sebentar. Memo kredit. Nah, jadi, bank memorandum, itu ada, jenisnya ada debit memorandum, dan juga kredit memorandum. Lalu, apa saja yang termasuk kredit memorandum, dan juga debit memorandum, kita bahas aja ya. Nah, untuk yang bagian add, alias penambah, itu adalah si kredit memorandumnya ini. Loh, kan biasanya kredit mengurangi, Kak. Kenapa menambah? Nah, karena di bank, apa, bank statementnya itu, rekening koranya itu, itu kan yang nyatat adalah si banknya. Nah, bank itu kalau nyatat penerimaan, itu di sisi kredit. Kalau mencatat pengeluaran, itu di sisi debit. Beda kalau sama kita, kalau menerima cash kan, debit. Kalau ngeluarin cash, kredit. Karena apa bedanya? Karena cash yang diterima oleh bank itu, bukan milik bank. Dia menganggap itu sebagai kewajiban dia untuk menjaga, alias utang dia, gitu. Makanya dia mencatatnya di sisi kredit. debit. Sedangkan kalau pengeluarannya di sisi debit, karena kewajibannya udah keluar, gitu. Udah berkurang. Contoh kredit memorandum, misalnya apa? Misalnya adalah not receivable. Apa? Penerimaan dari pelunasan not receivable. Not receivable itu kan piutang, nih. jadi pelanggan si perusahaan PT. Fadila ini dia nyetor ke bank buat bayar PT. Fadila, gitu ya. Itu atau dia transfer ke rekening PT. Fadila ini di rekening bank syariah sejahtera. Cuman belum ketahuan sama PT. Fadilanya. Mungkin saja transfernya pas malam, gitu. Oke. Nah, not receivable itu ini untuk kredit memorandum itu yang aku temukan hanya yang not receivable. Nah, ini di poin A. Bank telah menerima pembayaran wesel tagi PT. Fadila sebesar Rp2.060.000 nilai tersebut itu untuk nilai wesel tagi atau not receivable-nya itu adalah Rp2.060.000 yang itu adalah bunganya, gitu. Nah, itu kita masukkan ke dalam bagian penambah not receivable sudah include sama bunga senilai Rp2.060.000 boleh kalau mau teman-teman pisah misalnya not receivable-nya Rp2.060.000 terus interest of not receivable milik pelanggan siapa misal itu Rp60.000 itu juga boleh. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan tadi kan kredit memo nih sekarang debit memo nah ini langkah 7 kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat untuk memo debitnya ada di poin F hanya poin F saja yang merupakan memo debit memo debit itu apakah debit memo random itu bisa berupa bank service charge yang ini kena biaya bank biasanya per bulan itu kan terus ada juga cost of printing check biaya buat printer misalnya terus ada juga kalau biaya buat ngeluarin traveler check terus biaya transfer bank itu contoh-contoh debit memorandum nah itu kan uang kita di bank itu kan kepotong nih nah kalau kepotong dari banknya itu nyatotnya di sisi debit makanya disebutnya debit memorandum nah untuk soal ini debit memorandumnya adalah berupa beban administrasi bank selama bulan Desember itu totalnya 36.400.000 nah kita catat kita taruh disini sebenarnya ada satu langkah lagi nih langkah 8 tentukan saldo disesuaikan dengan oh udah ya berarti o memo debit ini termasuk juga NSV karena gak ada NSV disini jadi kredit memonya cuma penerimaan not receivable debit memonya cuma bank service charge bisa langsung kita jumlah cash balance per box ditambah sama not receivable nya sekian 12 juta sekian terus dikurang sama bank service charge totalnya 12 juta 76.100 nah ini harus balance sama yang ini harus sama kemudian kalau misalnya ada penambah dan pengurang yang ditemukan dan itu mempengaruhi catatan buku perusahaan itu harus kita catat perubahannya ini pertama kan ada not receivable yang sudah berhasil ditakdi oleh bank cuma kita belum tahu nah itu kita catat kita nerima cash sebesar 2 juta 60 ribu terus nilai not receivable nya ini harus jelas nih karena ada not payable kalau ini kan not receivable totalnya 2 juta dan interest revenue nya 60 ribu lalu yang kedua ini kan not receivable udah cuma 2 kan perubahannya nah bank service chart udah apa harus dicatat juga kita akui sebagai expand kan dia merupakan expand atau beban kan yang mengurangi pendapatan kita ini kan termasuk pengeluaran yang mempengaruhi bisnis sehingga office expand itu nilainya 36 juta eh apa 36.400 kreditnya cash kita berkurang karena harus bayar bank untuk biaya administrasi senilai yang sama selanjutnya soal nomor 2 adalah soal terkait dengan transaksi dana cash kecil nah diketahui ini ada informasi terkait dengan PT Hanifah untuk bulan Desember tahun 2020 perusahaan menggunakan sistem dana cash kecil tetap jadi reminder ada dua sistem untuk mencatat dana cash kecil pertama itu ada impress statica system sama yang kedua itu fluk klat sistem kalau nggak salah nah untuk yang metode impress ini jumlah dana cash kecilnya itu perlu ditetapkan dulu jumlahnya berapa kemudian penggunaannya itu tidak boleh lebih dari itu jadi kalau misalnya ada perubahan kayaknya butuh dinaikkan nih atau kayaknya ini kelebihan nah itu nanti butuh melalui suatu prosedur untuk mengubah nilainya oke langsung saja kita masuk ke cara menjurnalnya pertama terkait dana cash kecil ini kita harus mencatat ketika pembentukan dananya nah tanggal 1 Desember itu membentuk dana cash kecil sebesar 1 juta karena kita bentuk dana cash kecil berarti debitnya cash kecil atau petty cash nilai 1 juta terus kreditnya cash nah sebenarnya untuk transaksi ini tuh gak ada cash yang keluar dari perusahaan hanya dari yang bentuknya semula cash cash besar kita katakan saja jadi diklasifikasikan penggunaannya hanya untuk cash kecil cash kecil diperuntukkan untuk transaksi transaksi yang simple simple yang apa kayak misalnya beli galon atau ada kebutuhan kebutuhan receh receh gitu lah supaya tidak terlalu banyak catatannya di akun cash besar makanya dibuat cash kecil ini dan lagi biar cepat aja gitu lalu transaksi yang kedua nah saat pengeluaran penggunaan cash kecil ini misalnya beli apa beli apa beli apa gitu yang bertanggung jawab atas cash kecil dia tidak perlu mencatat hanya perlu mengumpulkan notanya saja mungkin butuh dicatat tapi khusus di buku cash kecil udah ngeluarin berapa uang untuk transaksi kecil nah nanti pencatatannya itu di bagian accounting adalah ketika mau ngisi ulang cash kecilnya sekalian melampirkan apa-apa saja yang sudah dikeluarkan penggunaannya disini tanggal 15 itu sisa dana cash kecilnya dari yang 1 juta tinggal 60 ribu nah pengisian kembali dana cash kecil dilakukan untuk pengeluaran berdasarkan bukti cash kecilnya jadi bukti cash kecilnya itu diperlukan supaya lampiran buat ngisi ulang ternyata penggunaannya ini ada perlengkapan kantor sebesar 350 ribu perlengkapan toko 550 ribu dan beban administrasi lain 30 ribu yang kalau di total ini ada 930 ribu nah kita jurnal pengeluaran pengeluarannya apa aja pengeluaran itu kan expand ya kalau expand di sisi debit ada perlengkapan kantor perlengkapan toko beban administrasi senilai sekian lalu kreditnya apa kreditnya itu adalah berupa cash nah senilai berapa kita lihat dulu ada perbedaan gak ini kan saldo awalnya 1 juta kemudian sisanya itu dikasih tahu 60 ribu nah berarti udah kepake 940 ribu tapi ternyata yang kepake hanya 930 ribu ada selisih 10 ribu karena selisihnya ini adalah selisih apa selisih kurang berarti ada 10 ribu yang hilang karena hanya terpakai 930 ribu yang harusnya itu terpakainya 940 ribu karena sisanya hanya 60 ribu nah ini selisih kurangnya ini kita catat sebagai cash kurang atau cash lebih berarti kalau disini cash kurang cash short senilai 10 ribunya itu sehingga cash yang perlu diisi diisi ulang kita ambil dari cash besarnya itu adalah sebanyak 940 ribu sehingga nanti nilainya jadi 1 juta lagi kan kita ngisi ulang dan ini metode atau sistemnya impress dana tetap gitu jadi dananya harus tetap 1 juta setiap pengisian ulang nah di tanggal 15 juga ternyata perusahaan PT Hanifa ini menaikkan dana cash kecilnya dari sebelumnya yang sudah ditetapkan yaitu 1 juta mau dirubah jadi 1 juta 500 sehingga kita berarti perlu nambah 500 ribu cara menambahnya menjurnalnya seperti apa otomatis cash kecilnya jumlahnya nambah sehingga di sisi debit 500 ribu cashnya keluar maksudnya itu keluar beralih ke cash kecil bukan keluar dari perusahaan karena dia bukan melakukan belum melakukan pembayaran baru hanya pemindahan saja sebesar 500 ribu nah nanti cash kecilnya kalau di jumlah debitnya disini awalnya 1 juta kemudian ada debit lagi 500 ribu jadi nanti cash kecilnya itu saldonya jadi 1 juta 500 ribu oke selesai nomor 2 soal nomor 3 ini terkait dengan account receivable diketahui PT Hanifa sebuah perusahaan yang menjual alat tulis kantor menggunakan metode penyisihan atau cadangan untuk piutang tertagi ingat bahwa metode pencatatan untuk mengakui piutang tertagi itu ada dua metode allowance method yang ini atau satu lagi direct write-off nah kalau yang metode direct write-off kita langsung menghapus piutang tak tertagihnya itu ke akun piutang usaha milik pelanggan kita sedangkan kalau di metode penyisihan kita butuh bikin akun baru namanya penyisihan piutang tak tertagi nanti akun penghapusannya itu kita hapus dari nilai estimasi yang ada di akun penyisihan piutang tak tertagi nah berikut adalah informasi terkait piutang tak tertagi PT Hanifah selama tahun 2020 di tanggal 10 Juni ada informasi perusahaan menjual barang secara kredit kepada Tuan Prasti sebesar 30 juta beban pokok penjualannya diketahui sebesar 20 juta nah kalau transaksinya model ini ada informasi harga jual dan juga biayanya ini berarti pencatatannya pakai metode perpetual nah kalau cuma harga jualnya aja yang diketahui berarti perusahaan ini asumsinya pakai metode periodik metode periodik bedanya apa kalau perpetual itu inventory masuk keluarnya kita catat secara detail kapan kapan masuk kapan keluar berapa nilainya beda kalau sama periodik itu di akhir periode baru dihitung fisik inventory yang masih ada itu berapa banyak terus nilainya berapa gitu nah nanti yang dicatat ini berapa perlunya berapa apa sisanya itu yang bukan sisa ya nah berarti yang perlu dicatat ini yang kita pakai inventory nya itu berapa sih kayak gitu oke langsung aja kita catat pertama kita mencatat penjualannya price nya ya harga jualnya kita akui karena ini penjualan kredit berarti debitnya bukan kas tapi piutang usaha sebesar 30 juta kreditnya sales revenue atau penjualan sebesar 30 juta lalu untuk costnya yang berkaitan dengan inventory kita jurnal dengan mendebit beban penjualan sebesar 20 juta dan kreditnya karena kita jual barang berarti barangnya keluar inventory itu termasuk dalam kelompok aset normalnya kan debit karena keluar berarti berkurang jadi jurnalnya di sisi kredit sebesar 20 juta nah beban pokok penjualan ini di sisi debit karena dia akan mengurangi saldo penjualan yang normalnya di sisi kredit mudah-mudahan gak bingung ya selanjutnya 1 Agustus kita menerima pembayaran pelunasan piutang sebesar 25 juta dari Tuan Prasti dan 5 jutanya ini dianggap tidak bisa taktagi sehingga diputuskan untuk dihapus jurnalnya apa pertama kita kan terima cash sebesar 25 juta berarti debitnya cash lalu piutang usahanya kita hapus semua sebesar 30 juta jadi Tuan Prasti udah gak ada utang lagi di kita nah 5 juta yang tidak tertagih ini kita catat sebagai apa kita catat sebagai penyisihan piutang tak tertagih atau bahasa inggrisnya allowance for the full account kenapa di sisi debit ya padahal kan penyisihan piutang tak tertagih adalah akun kontra aset aset normalnya didebit kalau ini akun adalah akun kontra aset berarti harusnya dia normalnya di sisi kredit kenapa ini malah didebit karena sebenarnya akun penyisihan piutang tak tertagih ini kan muncul untuk kalau misalnya sudah apa muncul untuk nilai menggambarkan nilai estimasi piutang yang tak tertagih ya kan nah itu sayangnya baru dihitung ketika akhir tahun di atau akhir periode nah kebetulan ini akhir periodenya Desember 31 nanti kalau misalnya kita buat atau ngitung estimasinya itu kreditnya eh maaf debitnya beban piutang tak tertagih kreditnya penyisian piutang tak tertagih gitu nah ini nanti cara melaporkannya di laporan posisi keuangan piutang usahanya kita kurang sama akun ini ya kan nah penghapusannya itu kan kita menghapusnya bukan dari akun pelanggannya piutang usaha pelanggan tapi ke akun penyisihan piutang tak tertagih kalau berdasarkan allowance method kan makanya ini yang normalnya kredit kita hapus sehingga debit inilah kenapa pada saat penghapusan piutang akun penyisian piutang tak tertagih ini di sisi debit mudah-mudahan paham lalu selanjutnya Desember tanggal 16 itu kita mencatat kembali piutang dari Tuan Prasti yang telah dihapuskan oke nah berarti kita akui kembali tadi kan kita ngapusnya piutang usahanya itu di kredit ya kalau diakui kembali berarti di debit sama kayak jurnal ketika ngejual secara kredit nilainya bukan 30 ribu loh ya tapi 5 juta karena yang dihapuskan cuma 5 juta sisanya 25 juta itu ini dikredit dari karena sudah ngelunasin tapi disini juga include kredit dari 5 juta yang dihapus makanya nilainya 30 juta nah ketika diakui kembali berarti debitnya piutang usaha 5 juta kreditnya akun penyesihan piutang tak tertagi yang sebelumnya kita debit lalu kita kredit sebesar 5 juta oke selanjutnya Desember 31 PT Hanifa menggunakan metode persentase dari soldo piutang untuk mengestimasi beban piutang tak tertagi nah berdasarkan pengalaman tahun lalu 2% saldo piutang diasumsikan tidak akan tertagi pada akhir tahun 2020 saldo piutangnya itu sisa berapa sisa 11 juta sedangkan untuk akun cadangan kerugian piutang atau nama lainnya adalah penyesihan piutang tak tertagi atau bahasa inggrisnya allowance full account itu menunjukkan saldo kredit sebesar 10 ribu nah pertama reminder untuk kalimat ini dia menggunakan metode persentase dari saldo piutang jadi untuk mengestimasi beban piutang tak tertagi yang disyaratkan dalam allowance method ini ada dua metode kalau tadi metode pengakuan piutang tak tertagi ada metode ada dua metode allowance method dan direct write-off kalau yang ini untuk metode allowance punya dua metode lagi untuk mengestimasi beban piutang tak tertagi ini ada yang percentage of sell sama percentage of receivable nah yang dipakai disini adalah percentage of receivable dengan nilai persentasenya 2% dari total saldo piutang 11 juta sebelum ngejurnal ada baiknya kalian buat akun T general ledger untuk penyisihan piutang tak tertagi diketahui saldo tanggal 31 Desember akhir tahun itu tinggal 10 ribu kita catat disini terus nyatatnya kenapa disini karena dia bilang saldo kredit disini kalau saldo akhirnya disisi debit kita catatnya sebelah sini lalu oh ya sebelum ini diabaikan dulu lalu total estimasinya itu berapa sih total estimasinya itu 11 juta dikali 2% sehingga nilainya 220 ribu nih nah untuk metode percentage of receivable saldo akhirnya harus sama dengan nilai estimasi makanya angkanya saya taruh sini dan saldo normal penyisihan piutang tak tertagi itu kan kredit karena dia akun kontra aset makanya saya taruhnya di sisi kredit sebesar nilai estimasinya itu yaitu 220 ribu didapat dari 11 juta dikali 2% oleh karena itu yang harus dicatat adalah tidak sebesar 220 ribu karena aturannya saldo akhirnya harus sebesar nilai estimasinya berarti kita cari kurangannya itu berapa kurangannya itu tinggal 210 ribu didapat dari 220 ribu dikurang sama saldo sebelumnya 10 ribu sehingga kita hanya perlu menambahkan 210 ribu jurnalnya beban piutang tak tertagi di sisi debit 210 ribu dan ini akan mengurangi revenue karena dia termasuk dalam expand kreditnya pengisihan piutang tak tertagi sebesar 210 ribu nah ini nanti kita masukin di sini sehingga nanti totalnya sama nilai estimasinya itu 220 ribu kalau misalnya nih nilai 10 ribunya ini di sisi awalnya di sisi debit kita pindahin dulu nah sedangkan di metode percentage of sale ini saldo akhirnya harus sama dengan nilai estimasinya dan normalnya di sisi kredit lalu jurnal penyesuaiannya harus berapan supaya dari yang tadinya di debit di sisi debit 10 ribu supaya jadi saldonya kredit dan itu nilainya 220 ribu berarti kita perlu menjurnalnya itu sebesar 230 ribu nah kredit 200 apa debit 10 ribu dikurang kredit 230 ribu itu nanti hasil akhirnya di sisi kredit sebesar 20 ribu kok bisa gitu kak karena ya hitungannya gitu awalnya di debit nih di sisi debit 10 ribu lalu ada jurnal penyesuaian kayak ini cuma nilainya 230 ribu nah lebih besar mana antara yang debit 10 ribu sama kredit 230 ribu lebih besar nilai kreditnya kan berarti nanti hasil akhirnya di sisi kredit nilainya berapa tinggal kita kurangin 230 ribu dikurang 10 hasilnya 220 ribu ini sudah sesuai sama nilai estimasinya yang 2% dikali 11 juta lanjut soal nomor 4 soal terakhir ini terkait dengan transaksi wesel tagih wesel tagih itu not receivable nah diketahui perusahaan gistano furniture itu menerima sebuah promes yang diterbitkan oleh Alia Design tertanggal 16 Mei 2021 dengan jatuh tempo 180 hari bunganya 5% dan total utangnya itu 150 juta promesnya ini diterbitkan untuk menyelesaikan pinjaman Alia Design yang sudah jatuh tempo jadi sebelumnya Alia Design ini sudah punya pinjaman di gistano furniture dan kemudian sudah jatuh tempo karena sudah jatuh tempo kemudian mereka buat kesepakatan untuk bikin surat promes supaya lebih tertulis gitu dengan jangka waktu pelunasannya itu maksimal 180 hari harapannya dengan bikin promes ini mereka jadi lebih ada tambahan hari karena sudah jatuh tempo kemudian ditambah 180 hari harapannya 180 hari itu si Alia Design bisa ngelunasin utangnya instruksinya pertama kita diminta untuk tentukan tanggal jatuh tempo wesel tagih cara menentukan tanggal jatuh tempo pertama jumlah hari di bulan Mei kan minjemnya di bulan Mei apa surat promesnya itu tertanggalnya di bulan Mei bulan Mei itu jumlah harinya ada 31 nah tanggal transaksinya itu dimulai tanggal 16 oleh karena itu sisa bulan yang ada di bulan Mei itu yang bisa kita akui sebagai periode utang itu berapa hari 31 dikurang 16 sama dengan 15 hari lalu sudah didapat nih yang bulan Mei kemudian kan kita harus menggenapkannya supaya sesuai masa jatuh temponya itu yaitu 180 hari oleh karena itu kurang berapa nih supaya dapat 180 nah kita tambahkan sama hari di bulan Juni di bulan Juni ada 30 hari berarti sudah berapa baru 45 hari kemudian kita tambahkan sama yang bulan Juli 45 tambah 31 76 76 masih jauh berarti tambah sama Agustus Agustus ada 31 hari 76 tambah 31 berarti 107 masih jauh tambah lagi sama September September ada 30 hari 107 tambah 30 berarti 137 137 masih kurang kita tambahin sama Oktober ada 31 hari 137 ditambah 31 berarti 168 nah masih kurang kurangnya berapa 168 itu kurang 12 hari supaya dapat 180 hari berarti bulan selanjutnya yaitu bulan November itu sudah tidak full bulan November itu berarti ada 30 hari kan nah itu tidak kita akui full karena kurangnya cuma tinggal 12 hari kita tambahkan 12 hari jadi totalnya pas sesuai dengan masa periodenya yaitu 120 hari lalu jatuh temponya kapan jatuh temponya berarti hari ke-12 di bulan November sehingga kesimpulannya tanggal jatuh temponya itu pada 12 November 2021 eh ya benar 2021 selanjutnya kita diminta menghitung nilai jatuh tempo wesel tagih nilai jatuh temponya ini nilai pokok pinjamannya itu kan ada 150 juta bunganya 5% berarti untuk mengetahui nilai bunga sampai saat jatuh temponya itu kita harus bayar berapa total bunganya itu kita kali nilai pokok pinjamannya dikali sama 5% bunganya itu sehingga sama dengan 7 juta 500 jadi nilai jatuh tempo wesel tagih nya itu yang harus kita bayarkan totalnya adalah nilai pokok ditambah sama nilai bunga sama dengan 157 500 ribu selanjutnya kita diminta buat ayat jurnal untuk mencatat A penerimaan wesel tagih oleh Gistano Furniture yang diterima pada tanggal 16 Mei 2021 kemudian B penerimaan pembayaran piutang wesel saat jatuh tempo oke pertama kita nyata dulu mengakui adanya wesel tagih debitnya wesel tagih atau not receivable sebesar 150 juta sesuai dengan nilai yang ada tercantum di dokumennya nilai pokok atau nilai nominalnya itu kan disini diketahui 150 juta kreditnya apa karena alia desain ini udah sebelumnya udah punya pinjaman ke kita cuma udah jatuh tempo nah berarti kan pinjamannya kita asumsikan saja disini berupa piutang usaha piutang usaha itu kan saldo normalnya di debit nih kalau misalnya ada penjualan secara kredit itu nanti kita kan jurnalnya menjurnal debit piutang usaha kreditnya sales revenue nah ini piutang usahanya mau kita ubah jadi wesel tagi supaya lebih panjang waktunya sehingga piutangnya kita piutangnya kita hapus sehingga dikredit dihapus tapi tidak hilang utang si alia karena dia berubah jadi wesel tagih lalu mencatat penerimaan penerimaannya berarti terjadwalnya itu pada 12 november 2021 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah kita hitung tadi nah karena pelunasan kita berarti menerima cash sejumlah nilai pokok ditambah bunganya itu 157.500.000 kreditnya wesel tagihnya lunas sehingga dikredit dari yang awal debit sebesar 150.000 lalu sisanya kita akui sebagai interest revenue atau pendapatan bunga senilai 7.500.000 oke selesai pembahasan untuk soal soal UTS S